Halo semuanya semua, gue Jim Sajib di ARK Omega lagi Kemarin gue gak ada video karena gue nonton Haikyuu guys ya Karasuno vs Nekoma itu pertama kali gue nonton anime di bioskop dan Gue gak nyangka Kalo yang nonton tuh gak cuman wibu-wibu kayak gue introvert gitu guys Jujurnya gue ngiranya kayak nonton anime paling wibu, introvert, gak jelas kayak gue gitu Ternyata gak ada emak-emak, ada bapak-bapak guys Oh my god Dan mereka ngerti lagi yang ditonton tuh apa Gak cuman sekedar nonton gak jelas tapi mereka ngerti loh konteksnya Jadi gue salut guys Oke, kemarin kita udah berhasil ngetame Yang namanya Elite Taming Lightning Wyvern ini levelnya juga bagus Ini gue udah naikin darahnya, darahnya sekarang 13 juta Dan kita bakal namain oke So namanya adalah Namanya adalah Fail dari Zen Oke Thank you banget Fail Eh thank you banget Zen Terus ini belum selesai levelingnya kita bakal kelarin ya guys Gue bakal bikin Si Wyvern ini jadi tipe Untuk ngelawan boss Gak bakal buat Taming guys Kenapa? Karena kita bakal naikin damagenya Setinggi-tinggi mungkin Karena kalo damagenya kita naikin Gak bakal bisa kita pake buat Taming Karena biasanya Dino-Dino yang bisa di Taming tuh Darahnya kecil Keburu mati guys ya Tapi gak tau juga sih Bisa kita tes Oke ini kita naikin Apa lagi nih? Movement Speednya perlu lagi gak? Boleh lah ya Movement Speed lagi 200% mungkin Oke coba kita liat 200% Oh udah ya udah Udah mantep Udah mantep Berarti sekarang sisanya apa? Food kali ya Biar gak gampang kelaperan Oke sudah mentok Level 1139 Coba kita liat damagenya berapa 172 ribu Gue gak tau torpornya berapa Kita harus ngetest di Di Dino yang emang gede gitu Darahnya guys Yang darahnya gede Yang torpornya juga gede 400 ribu Gitu-gitu Kalo gak ya Kita gak bisa ngetest Oke Hari ini rencananya Gue pengen ngeupgrade Ngeupgrade Hoshinova Karena dia masih elite Ya gue pengen ubah dia jadi Lebih dari elite gitu guys Kalo bisa ya Dan Ya Itu doang sih Gue belum ada ngecek Ngecek guys Ada paragon kek Atau ada Dino-Dino Apa gitu Jadi coba kita cek Bareng-bareng Kita liat Oke kita mulai dari paragon dulu kali ya Paragon Oke Ada dire wolf Ada Oh Tidak ada yang Bisa Berguna untuk kita guys ya Cuman dire wolf Vulture Jackbuck Atau plora Oke kalo gitu Kita cari elite Kita liat ada elite yang menarik Untuk di tem Lagi atau tidak Elite breeding Oke Elite brutal Elite Oh ya ngomong-ngomong Dino-Dino nya di South Earth Gak banyak ya Dino-Dino di South Earth Itu gak banyak guys Jadi kayak giga Gue gak pernah liat giga Disini guys Jadinya ya Kita variasinya juga Gak bisa banyak Oke Elite nya Tidak ada yang menarik Ini untuk sementara ini guys Paling ini nih Elite ke knockback Arno Level berapa? Ah level kecil Skip Level kecil Skip Elite Potion Die Don Ultimate Tsunami Uh bentar-bentar Ini ada elite potion Ini dia Level 20 40 Eh level 20 Gak apa-apa sih guys Karena potion kan Gak buat tarung ya Jadi level gak penting guys Yang penting ada aja gitu Dino potion Oke Oke kita liat lagi Coba ada lagi gak Oke habis Gue gak ngeliat ada yang menarik lagi Misalnya cuman kayak Biasa-biasa kayak Jerboa Pool mono gitu-gitu Coba kita cek Solar Gak ada Edward Gak ada Apa lagi guys Opal Gak ada Fesh Gak ada Jerboa Gak ada guys Oke Jadi Unik-uniknya Gak ada Berarti coba Kita berangkat Ngetemp Potion Die Don Kita bakal Naik Ini aja lah Lumayan jauh tuh 3500 meter Oke Elite Potion Die Don Let's go Levelnya gak gede-gede Banget Jadi mungkin Darahnya gak gede-gede Juga guys ya Coba kita tembak aja Guys Kita harusnya punya peluru Sama Kibelnya Kalau nanti darahnya gede Baru kita coba tes Pukul pake ini Pake Kita punya wyvern Ingat Damage wyvern kita Hampir 200 ribu ya Jadi kalau darahnya Lebih dari 200 ribu Baru dipukul guys Kalau gak Takut Takut meninggoy Langka ini masalahnya guys Elite Potion Langka banget nih Ini dia Apakah Masih hidup Masih Darahnya berapa darahnya Darahnya gak keliatan guys Oh ini dia Darahnya 200 ribu darahnya guys Wait a minute Coba kita pukul kali ya Coba kita pukul ya Pukul ini dulu Pukul ini dulu Yuk Pukul Temennya gak jelas dulu Sampai hilang Pukul-pukul hilang guys Ini minionnya Coba hilang dulu Na 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 Oke itu masih aman Masih aman Buset 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 Gak nyantuy Buset Oke Minionnya Dempada mati Oke nih Gue takut kritikal Sumpah guys Gue takut pukulan gue kritikal guys Itu doang yang gue takutin Semoga gak kritikal ya Gue penasaran juga guys Demp Torpornya berapa Uh langsung pingsan Wow Langsung pingsan guys Menghemat peluru Menghemat waktu Mantap 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 Oke dia butuh 2 kibel Oke kita kasih 2 kibel Dan kita kasih teming Boom Nice Mantap Wuhu Akhirnya kita kalau mau teming Gak perlu ribet Nemek-nemek guys Cakep 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 Oke kita pulang dulu Hop Hahaha Hai Oke Coba kita keluarin Kita sudah punya Elite Potion Sekarang ya Elite Potion Daedon Nah Cuman itu Kita belum punya Potion-potion Jadi harus bikin dulu guys Bentar Kita bikin Saddle-nya dulu Dae Gak punya Dae Oke kita gak punya saddle Berarti harus bikin Pelajarin dulu Daedon Oke Daedon Bikin satu Cakep Oke Cuman Kalau kita mau pake Si tipe potion ini Kita harus bareng tanker Karena Supaya dia gak mati guys Kalau lagi lawan boss Dia gak mati Jadi harus bareng tanker Jadi Si tanker Ngelindungin dia Dia Kayak Apa namanya Ngasih Ngasih potionnya Ke tanker gitu Karena tanker kan dipukulin Bedara kan Nanti disembuhin Jadi mereka saling melengkapi Gitu guys ya Oke Darahnya Lumayan 350 ribu Lumayan Lumayan Not bad Not bad Oke Yang penting dia Tipe potion Berarti kita udah punya Kita udah punya tanker Kita udah punya tipe potion Kita udah punya DPS juga guys Nice Oke Sekarang Waktunya kita Ini Waktunya kita Nge-leveling si Hoshinova Mana Hoshinova Perasaan tadi dia disini Nihilang cuy Oh my god Panggil 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 Hoshinova Tidih disini loh Coba-coba ngilang guys Oke Kita bakal upgrade si Hoshinova ya Semoga ada ya guys ya Gue tuh belum punya ini ya guys Soul nya guys Kita butuh lethal Lethalnya tuh langka guys Kayak gak punya ya Coba kita cari Ada gak Lethal Ultimate Lethal Torny Dragon Uh level berapa nih Uh ini ada elite nih Elite Firebust Torny Dragon Wow Cuma kita perlu yang ultimate Ada tuh guys Level berapa itu Level berapa Uni Uni Bomber Unique Levelnya not bad Oke Kita tem dulu Uni Bomber Bentar Itu unique Unique biasa Kita pake kibel yang biasa juga Mungkin Perlu 2 kibel kali ya Kita bikin 4 kibel deh Gak usah 44 juga Gak usah 44 juga 4 aja 4 Kayak ini Mau gua taro balik Apa yang kambil Oh ini kayak gini ya Gak apalah Oke kibel udah ada Kita berangkep Ini berangkep Nangkep Uni Bomber Lu guys Wah Ini unique Torny Dragon Kalau masalah ya guys Uni Bomber ini Gila gila Nice nice Ketemu unique lagi bro Oh halo Gua jujurnya Gak tau guys Gua kaget Ada Uni Bomber Dia walaupun Walaupun dia biasa Gak elite Gak apa Tapi at least Kita dapet unique Guys ya Wow Nanti mungkin Kalau ada paragonnya Kita ambil Terus kita Upgrade Jadi elite Lama-lama Pelan-pelan ya Kayak bertahap Oke 800 meter Semoga gak Tipu-tipu Trackernya ya Semoga trackernya gak Tipu-tipu No 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 Oke Semoga gak Hilang Semoga gak mati Oke torpor Ada ada guys Torpornya 9000 Boom Oke Ini singkirkan dulu Boom Oke aman ya Aman ya Kita pake Ini aja guys Itu apa Gama metal Oke Ini dia Dia punya dua tipe Rampage dan Detonate Wuuu Bap Miss Bap No Mati guys Astaga Damage gua Kegedean Kocak gaming Padahal Biasa Damage gua Cuman 3000 Loh guys 4000 Damage gua Astaga Udah dua kali Gua ngebunuh Unique Udah dua kali Gua ngebunuh Unique Pake tangan Gua sendiri Tadi Headshot Ya udahlah Ya guys Emang gak Hoki Astaga Unibomber Levelnya Not bad Ya walaupun Gak tinggi Tapi Rata-rata Gitu Astaga Ngesel gua Ngesel banget gua Oke Kita cari lagi Kita cari lagi Elite Necromancer Ini levelnya Level kecil Bagus sih Kalo level kecil Jadi darahnya Kecil juga ya Oke Wah Gak keliatan kah ini Oh ini dia Ultimate Lethal Torny Dragon Ya gak dapet Guys Unibombernya Guys Sayang sekali Guys Masalahnya Unique itu Langka Guys Gak bisa Di Gak bisa Disummon Pake Pake Zeus Guys Ngerti gak sih Pokoknya Di R Omega Itu kalo Unique Unique Gak bisa Dispawn Pake Zeus Makanya Kalo ada Unique Gua kayak Wah Harus tangkep Gitu loh Oh my god Oke Ini dia Ultimate Lethal Ini kita bunuh aja Karena kita cuma perlu Soul nya Boom Oke Darahnya 200 ribu Oke Boom Nice Berhasil kita dapatkan Eh buset Permisi Gue pengen Turun Tapi takut diserang Yup 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 Yo Dia mau pingsanin kita Guys Lihat Tormor kita Buset Ini kloneran kita Guys Cloningannya kita Ayo Hilang 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 Oke Kayaknya udah hilang Aman 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 Oke Lethal Variant Soul Cuma ada satu ya Oke sayangnya ya Sayangnya cuma ada satu Ntar kita pulang dulu guys Torpornya naik Torpornya naik Kita pulang dulu Nah Jadi kalo pingsan Biar di rumah aja Oke Sayangnya cuma ada satu Lethal nya Coba kita refresh Oke Cuma ada satu Oh Ada yang baru nih Jugbok baru Tadi kayaknya cuma ada tiga ya Kalo gak salah ya Oke Next Gua pengen coba tracker Tracker Oh Karena kan kita udah punya Dino yang buat lawan bossnya ya Coba kita lihat Ada gak Omega tracker Oke Ada tuh guys Omega tracker Coba kita cari dulu Oke level 360 Mana tau ada unique lagi guys Ada unique lagi gak Oh gak ada 260 Uh Ada lagi guys Sandman Ada lagi no Unique Sandman Oke 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 Kita bakal tembak Pake Beta aja ya Ya kita bakal tembak Pake beta aja Let's go Let's go guys Let's go Kali ini tidak boleh gagal Levelnya lebih rendah Tapi at least kali ini Gak boleh gagal guys Kita udah dua kali Gagal ngetame Unique Dino Yang pertama Elite last Ya elite last Gak masalah sih Levelnya kecil Cuman yang unibomber tadi Levelnya Gak kecil lagi sih Menurut gue Not bad lah Sedang Sedang Tapi mati guys Sakit hati gue Sumpah gue sakit hati guys Oke Yang ini levelnya Gak sedang Di bawah rata-rata Tapi gapapa Untuk koleksi boy Untuk koleksi Sandman juga Kalo gak salah Tipe teming guys ya Jadi kalo dia mukul Dia bisa mingsanin guys Kalo gak salah ya Sama dia bisa bekuin juga Seinget gue Oke Semoga gak mati Dikroyok Wah 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 rame banget Rame banget guys Mati ya Kayaknya mati deh Kayaknya mati deh guys Gue jujur aja Gak ngeliat guys Mati kayaknya guys Terlalu rame nih Mana sandmannya Coba cari ulang Cari ulang Refresh Tadi level 200an ya 220 tadi ya Wah Coba 240 Kayaknya meninggoy guys Iya meninggoy guys Well Bukan salah gue sih Emang disini rame sih Jir Bener-bener gak dijodohin guys Dapet Dapet unik Oh my god Yang satu Mati di tangan gue Yang satu Mati di tangan alam Sudahlah Mau gimana lagi guys Oke Ini dia guys Omega Tracker Pulmono Udaranya 800 ribu loh Level 20 doang Gara-gara omega ini guys Oke Kita hajar Mati Boom Nice Dapet Omega tracker Dan omega Dekomega lagi Tracker soul Sama lethal soul ya Nice Oke berarti sekarang Kita tinggal lawan bossnya Sekarang kita tinggal lawan bossnya Gak ada lagi kan Ini udah di upgrade Belum sih guys Tanker kita Udah Tapi coba kita cari lagi guys Mungkin ada lagi Absorben Mungkin ada yang di atas Apex Ada nih Ada nih Ada nih Ada prime juga tuh Sekalian ya kan guys ya Kalau bisa banyak kan Kita Ajar semua Boy Biar kita naikin Ini ada nih Prime Eh tapi ini zombie Kita butuhnya Absorben Apex Kita perlunya Apex guys Levelnya kecil lagi kayaknya nih Ah ini dia Level 60 Oke Oke Let's go Berangkat Dimana Oke disana Deket Deket Uh deket banget Nice Berhasil Oke Sabar guys Gue penasaran sama mini boss Coba ada gak ya Ada guys Ada gamma knockback mini boss Ada phoenix mini boss Uh ini phoenix mini boss Level 1 kayaknya guys Karena ini Coba-coba kita cari ya Coba kita cari guys Mini boss Phoenix mini boss Oke Eh gimana cara nyarinya Kalau level 1 semua Oh my god Oke gue tau cara nyarinya guys Cara nyarinya kita pasang Mod yang nge-lag itu Tapi buat ngebantu kita nyari ya Gapapa nge-lag Tapi untuk ngebantu nyari guys Oke ini kita save dulu Oke gue bakal keluar dulu Gue bakal pasang modnya dulu guys Terus kita masuk lagi Oke Let's see Open finder Mini boss Kok cuman satu doang ya Hmm Mungkin Harus di search dulu guys Di search sebentar Yep Loading Biasanya ini kan 5.885 Kita liat Jadi 11.000 dino guys ya Mini boss Oke Tadi kalo gak salah phoenix Boom Ini dia Oke Mana dia Oke disana Let's go Let's go Biasa kalo awal-awal Baru Baru masuk Dia gak nge-lag guys Dia nge-lagnya kalo udah Udah agak lama ya Oke kita kesana dulu Abis itu kita Keluar lagi Kita cabut modnya guys Karena nanti nge-lag Nah kan udah mulai nge-lag Nah biasa Biasa emang gitu Itu karena modnya ya guys ya Oke ini udah deket tapi Parkir dulu boy Semoga kita bisa bunuh juga guys Karena biasa mini boss itu Nyerangnya Kayak Dia cuman bisa diserang Pake dino terbang Dia cuman bisa diserang Pake dino Ini gitu Dia gak bisa pake semua dino guys Random Ayo bang Parkir Gila liat Nge-lag banget guys Kalo pake mod ini Jadi auto nge-lag banget Nge-lagnya Unplayable Harusnya dia Tadi deket-deket sini Itu kah Itu dia Darahnya 4 juta Tapi dia gak ditulis Harus dibunuh Pake dino apa guys Oke Coba kita pukul Pake cuwi ya Darahnya banyak banget Cuy Untuk ukuran dino Level 1 Gak bisa dipukul Pake cuwi guys Atau gak kena Ini pukulan gue Coba 20 detik lagi Kita bisa nge-skill Gue penasaran sama skill Yah kalo terbang gini Susah guys Kalo terbang gini Susah Loh gak kena guys Pukulan gue Gak mungkin gak kena ini Coba pake skill Kalo pake skill gak kena Berarti Harus diserang pake dino Sesamting-samting Cuman Dia gak dikasih tau guys Harus serang dino pake apa Oke 2 detik lagi 1 detik lagi Skill Oke dia kena skill Tapi darahnya gak ngurang guys Yah Harus dibunuh pake dino spesial Tapi gak tau dino apa guys Ya capek-capek Pasang Pasang lepas mod Tidak bisa diserang Coba kita ke mini boss Yang lisio Bet ya guys Tadi kan ada 2 ya Ini yang gama ini guys Coba ya Gama 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 Mini boss Oke level 320 Yup Semoga Levelnya kecil Level 160 Ini dia Gama knockback Mini boss Oke Dia ada disana 800 meter Kita belum pernah guys Lawan mini boss Kita sekali doang Mukul mini boss Tapi Gak berhasil kita bunuh Karena waktu itu masih cupu banget kita ya Sekarang udah not bad lah Menurut gue Harusnya kita udah bisa Lawan mini boss sekarang Oke ini deket juga Mabes Oh dia dipukulin cuy Liat dia dipukulin Oke darahnya 64 juta ya guys ya Coba kita skill Bisa gak pake skill Gak bisa pake skill ya Kok gak ada tulisannya ya Mini bossnya diserang pake apa gitu Kalo kemarin kan ada ya guys ya Diserang pake apa gitu mini bossnya Coba pake dino darat Coba kita pake dino darat guys Tadi kan kita nyerangnya pake dino terbang ya Gak bisa Coba pake dino darat Mungkin aja harus dino darat guys Oke kita pake lethal ini Oke Semoga bisa Oh kelewatan kelewatan Gak bisa juga guys Oh my god Aduh Sayang sekali Pengen lawan mini boss Tapi gak bisa dilawan Ya sudah deh guys Karena kita tidak bisa lawan mini boss Berarti kita bakal lawan Boss yang tadi kita lawan aja guys Yang kita ambil soulnya ya Absorben Tracker Dan juga lethal Kita butuh 300 soul Berarti So soulnya kita masukin dulu Oke kita liat soulnya Ini Resource Rage Sama ethereal Terus Kita keluarin dulu si fel Karena si fel pingsan guys Kalau gak salah gue punya Wake up Kita bangunin dulu nih Lih jangan disitu bisa gak Nah ini kita bangunin dulu guys Boom Oke Let's go Kita berangkat guys Melawan Melawan Boss Untuk ngeupgrade Dino-dino kita lagi ya Supaya makin GG WP Oke Semuanya udah ready Kita mulai dari lethal dulu kali ya guys Karena lethal ini kan Bisa dibilang DPS ya Jadi kita mulai dari lethal dulu Basic tier Apalagi yang kita butuhin itu doang Itu aja ya Summon Summon Let's go Let's go Let's go Boss pertama kita Buset Buset Ini dia Apa ini Compi ya Iya Compi guys Darahnya 10 juta doang Boom Oke guys Pukulan kita sakit 400 ribuan Pukulan dia 80 ribu Nice Boom Damage itu 1 juta boy Lethalnya masuk Tiba-tiba jadi 1 juta Oke Lethal boss berhasil Berarti kita Kasih Ini kita ubah jadi Prime Prime Lethal Darahnya jadi 92 juta guys Damagenya berapa nih Damagenya Harusnya 2 kali lipat Tadi kan 500 ribu ya Harusnya jadi 1 juta guys Jadi 1 million 1 miliar Oh enggak Jadi 700 ribu doang Oh Itu ada yang 1 juta Ada yang enggak 1 juta guys Oke Damagenya 1 juta 1 juta 1 juta Mungkin tadi Mate Boost ya Makin enggak 1 juta ya Lah Oke Gue ngerti lah Kadang-kadang 700 ribu Kadang-kadang 1,1 juta Yap Ya Damagenya segitulah ya guys ya Kadang-kadang 1 juta Kadang-kadang 700 ribu guys Saya tidak mengerti Kenapa bisa begitu Oke Sip Sekarang kita bakal lawan Boss selanjutnya ya Coba kita bakal lawan Boss Absorben dulu Boss Tanker ya Tanker kita kalau enggak salah Udah Prime ya Iya jadi Kita bakal lawannya 2 kali guys Kita bakal lawannya 2 kali Oke Basic Summon Let's go Oke ini dia Mantis Darahnya 50 juta Boah 800 ribu guys Belum bleeding Dan belum kena Debuff Belum critical ya Kalau kena debuff Nanti ada auranya gitu guys Aura debuff Nice Masih belum Masih belum 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 kena debuff Wah Nggak Debuff Debuff Nggak apa-apa sih Darahnya dia mau mati sih Nice Sedikit lagi 7 juta 6 juta Mau mati 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 Nice Oke Bentar Healingan kita ada gak Ini kita healing dulu guys Healing Oke Sekarang kita bakal lawan Ininya lagi guys Coba gue panggil si Faisal dulu ya Biar memastikan ya Faisal ini kita favoritin Oke Jadi Faisal ini Harusnya dia udah prime Iya dia udah prime Berarti kita bakal Lawan yang masternya sekarang guys Kita lawan yang masternya sekarang Oke Darahnya udah full Let's go Summon Master Prime Darahnya mungkin jauh Mungkin 200 juta lah ya darahnya Nggak tau nih darahnya berapa nih guys Berapa darahnya 500 juta boy Oh my god Oke dah Semoga letalnya Ngeproc guys Udah Pukulannya sakit cuy Dia bisa bleeding juga cuy Oh my god Wait a minute Gue gak punya healingan lagi kayaknya Wah Kuat gak ya nebein Kalau gak kuat kita tele Ambil healingan dulu Kita bikin healingan dulu nanti Kayaknya gak kuat nih Oke gak kuat guys Gak kuat Gak kuat guys Gak kuat Kabur Kabur Lari lari Gila lelet Sabar guys Kabur 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 dulu Kita bikin healingan dulu guys Darahnya udah setengah cuy Oke Ini dia Bossnya Ilang kayak sebelumnya ya Oh tapi dia masih bisa mukul Tapi dia masih bisa mukul guys Oke Potionnya gue taruh atas dulu Biar gampang Boom Oke pake Let's go Oke masih bisa dipukul Masih bisa dipukul guys Oke pukul terus Yup Nice Semoga 10 healingan cukup Karena gue cuma bikin segitu doang Nice Nice Bantai terus Ayo Skill ku apa Letalnya aktif dong Letalnya gak aktif nih guys Wah Sabar sabar Badai 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 ilangin dulu Badai ilangin dulu Boom Oke Kabur dia Kenapa dia kabur Bagus sih Gak nyerang kita Ih dia kabur lagi guys Enak ya dia gak nyerang terus Jadi kadang-kadang kabur guys Nice Darahnya udah hampir setengah Mantep Oh Letalnya masuk Jadi 2 juta Oke ini dia Udah mulai bocor Udah mulai bocor Jadi 2 juta Sekarang damage ku Mana dia lari guys Oke semoga letalnya masuk lagi guys Biar makin sakit Uh masuk lagi guys Letalnya 2 Jadi 7 juta guys Bocor guys Baru 2 loh Letalnya bisa 5 kali guys Jadi letalnya bisa kali 5 guys ya Kalo hoki Oke Ayo letal lagi dong Letal lagi guys 22 juta Meninggal Emang letal tuh the best guys Kalo masuk ya Uh Gue ngeunlock ini guys Ngeunlock Sesuatu yang baru Namanya altar guys Kayaknya ini ada altar Altar Nah Ini buat Ngelawan group guard Group guard disini nih Oke Oke Boom Sip Kita udah berhasil Ngelawan Ini ya Ngelawan Boss Absorben Jadi kita bisa upgrade Faisal Ini darahnya 63 juta Jadi kalo kita kasih Absorben Master Soul Dia bakal berubah Jadi apex sekarang guys Dan darahnya jadi 2 kali lipat 120 juta Wow Masukin bola Sekarang kita bakal panggil si Si elite Si elite Itu mana tadi guys Siapa namanya tadi Elite fail ya Oke Kita parkirin dulu Sif Kita bakal masukin Trackernya Terus ini Basic Summon Oke Ininya Coba kita ambil Oke Gue mau pukul pake Hoshinova dulu Gue penasaran Apakah beneran Yang bisa bunuh Utility Itu cuman utility Karena dulu gitu guys Utility yang bisa bunuh Cuman utility Cuman sekarang Apakah sama Atau engga Oh engga Oh engga guys Bisa dibunuh pake yang lain Oh Good Bagus Bagus Oke Berarti sekarang Kita bisa ubah Kita punya Ini guys Kita bisa ubah Kita punya Tape jaras Shin Nah Kita bisa upgrade Kita bisa upgrade Dia jadi Prime Oke Masukin bola Masukin bola Masukin bola Coba kita tes ya Oh Not enough stamina Oke Siap Sabar Sabar Kita tunggu stamina Dulu guys Sekarang Harusnya Gue Ga tau ya Sekarang Kalo ketemu Unique Dia ngasih tau Namanya Apa engga guys Gue yang penting Dia ngasih tau Namanya guys Oh Ketemu itu Gamma Collider Wow Udah bisa guys Nice Collider Collider Mati kau Oke Enak guys Kita udah bisa ngecek guys Gamma Collider Tinggal cari doang Gamma Collider level berapa tuh Oh ini dia Level 40 Oh my god Rendah sekali Tapi gapapa lah ya At least Ketemu Unique Unique Juga guys Karena tadi Ga ketemu Guys Oke Torpor Darahnya kecil banget Coba kita pake Delta aja ya Ini kita buang Biar pelurunya Delta guys Yap Pingsan ga Boom Oke pingsan Oke Akhirnya ketemu Unique Dino Dia butuh berapa kibol Satu doang Oke kasih nih Akhirnya Berarti kalo kita mau berburu Berburu Unique Kita tinggal nge-scan aja guys Pake Tracker kita ya Gamma Collider Lagi di tem Lagi di tem Udah ketem Gamma Collider Dia punya 2 skill Gorgon dan Comet Mantap Jadi dia punya skill Gorgon tuh ngebekuin Kayak gini Boom Beku Comet Jatuh dari atas tuh Langsung Satu kali pencet 2 skill Terkombo-hombo guys Beku plus Kena Comet Oke Jadi Mungkin sekian dulu Buat video kalian guys Kalo kalian suka video Jangan lupa like Comment dan share Temen-temen kalian Mau kasih nama juga Silahkan komen-komen Yang mau kasih Request-requestan Silahkan komen-komen juga Bapak semuanya Peace